hai 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 semua aku Claudie tutorial kali ini adalah klasik red lip makeup look ini cocok untuk parti atau acara-acara spesial lainnya kalau kalian tertarik please keep watching Oke seperti biasa aku mau apply foundation aku dulu aku enggak akan detail pada bagian ini karena kalau kalian mau update foundation rutin aku please komen di bawah kemudian aku mau pakai eyeshadow primer ini supaya eyeshadow aku tahan sepanjang hari terus aku menggunakan concealer sebagai base untuk mata aku kamu bisa menggunakan merek concealer apa aja tapi aku rekomen yang warna concealernya agak lebih terang dari warna kulit kamu aku ratakan concealernya menggunakan jari aja kemudian aku set concealer aku menggunakan eyeshadow eyeshadow ini berwarna putih ratakan ke semua bagian mata ini fungsinya karena kita menggunakan concealer supaya concealer ini enggak creasing di mata jadi kamu harus set menggunakan eyeshadow terus aku ambil single eyeshadow ini dari makeover warnanya orange tapi ada coklat undertonenya juga aku sapukan di daerah crease atau di atas kelopak mata aku blending ke atas ini karena durasi ya blendingnya kelihatannya cepat tapi sebenarnya aku butuh 5-10 menit untuk blending eyeshadow untuk memastikan kalau eyeshadow itu benar-benar rata jadi kamu mau take your time santai aja pokoknya blend 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 kemudian aku menggunakan eyeshadow berwarna coklat ini dari sleek palette aku sapukan pada daerah kelopak mata tapi setengah aja nggak sampai semua palette ini maksudnya warna eyeshadow ini kurang pigmented ya jadi selama aku apply aku tambah lagi eyeshadow nya aku apply aku tambah lagi eyeshadow nya biar warnanya tuh kelihatan terus kamu mau bawa warnanya sampai ke daerah atas kelopak mata atau daerah crease kamu mau blending keluar ke dalam keluar ke dalam seperti ini terus aku mau pakai gel eyeliner berwarna hitam kalau kamu nggak ada kamu bisa pakai liquid eyeliner pada ujung mata eyeliner nya agak aku panjangin seperti ini kemudian aku ambil eyeliner pencil berwarna putih ini dari pack aku aplikasikan pada lower waterline seperti ini seperti ini sekarang aku mau apply concealer dulu di bawah mata aku dan pada bagian wajah yang mau aku highlight terus aku hanya menggunakan beauty blender untuk blending nya kamu bisa menggunakan spawn atau kuas kemudian aku set concealer nya menggunakan setting powder aku ambil lagi eyeshadow berwarna coklat terus aku sapukan pada bawah mata tepatnya di bawah waterline tapi setengah aja nggak sampai ujung kemudian aku mau jepit bulu mata aku kemudian aku mau jepit bulu mata aku terus aku mau pakai mascara pada bulu mata bagian atas dan juga bulu mata bagian bawah kemudian aku ambil eyeshadow berwarna champagne kemudian aku ambil eyeshadow berwarna champagne aku aplikasikan pada bagian bawah alis ini sebagai highlight terus aku ambil kuas yang kecil seperti ini aku kasih lagi eyeshadow nya di ujung mata bagian dalam terus aku mau kasih bulu mata ini double lashes aku dikasih bulu mata ini tapi nggak ada mereknya gitu jadi sorry aku nggak bisa kasih tau kalian bulu mata apa yang aku pakai tapi jenisnya itu double lashes terus aku mau set wajah aku menggunakan shading powder oke moving to lip pee aku mau pakai lip pencil terlebih dahulu tapi sebelum itu bibir aku kering banget jadi aku mau pakai lip balm aku diamkan kurang lebih 2 menit terus menggunakan tisu aku mau lap ekstra minyak yang tadi ada pada lip balm nah sekarang kita lanjutkan aku mau gariskan pada bibir bagian bawah terlebih dahulu kalau kamu punya bibir yang tipis kamu bisa gariskan sedikit di luar bibir karena bibir aku udah tebal jadi aku gariskan tepat pada garis bibir aku terus kamu kalau punya kulit sawo matang seperti aku aku rekomen gunakan warna red orange jadi itu warna merah ada orange undertone karena bagus banget warnanya di wajah nggak terlihat tua ya untuk lipstick aku juga menggunakan warna red orange kamu bisa menggunakan lipstick merek apa aja cuma nanti kalau kamu mau beli kamu tanya aja warna merah tapi ada orange undertone nya atau nggak kamu bisa sebutin red orange seperti biasa aku contour wajah aku terus aku mau apply blush blush nya yang dusty rose kalau aku saranin karena bibirnya udah cerah banget dan juga aku pakai highlight untuk tutorial selanjutnya aku akan buat semuanya memakai produk Indonesia karena udah di request so stay tune bagi kamu yang belum subscribe please subscribe and this is my final look I hope you guys enjoy kalau ada komen atau saran silahkan tulis di bawah jangan lupa follow saya di instagram dan twitter untuk daily update sampai jumpa bye